Intro Oh jadi ini Blumos Nah ini sih yang tadi saya bilang Satu tempat yang gak kalah keren dari Ayah Sophia Tapi ini masih dipakai sholat Oh ini masih aktif masjidnya Pasti lebih subhanallah deh Dan masih satu kawasan sama Ayah Sophia Tinggal nyeberang aja Deket banget Jadi itu tinggal yang nyeberang doang sedikit Bahkan kalau kita cuma berkunjung ke satu gedung Belum berkunjung kesini Itu gak afrol Masya Allah pasti megah banget di dalamnya ya Ust Tapi yang unik dari masjid ini Menaranya tuh ada enam Dan ini satu-satunya masjid di Turki Yang menaranya sampai enam menara Iya Dan ada kisahnya nih Setelah bangunan ini jadi Terjadilah kontroversial Karena masjid dengan menara enam ini Seakan-akan ingin menandingi Masjid Haram yang ada di kota Mekah Akhirnya masyarakat muslim di Mekah sempat protes Tau gak Kenapa ini dibangun enam? Karena ada salah informasi Salah informasi antara? Jadi awalnya kan maunya Sultan Ahmed ini dibangun dengan menara yang berunjungkan emas Itu namanya Alten Alten bahasa Turki Alten itu emas Nah didengernya saat itu bukan Alten tapi Alte Sama arsiteknya? Alte itu kan artinya menara Alten emas Maunya raja dibikin unjungnya pakai emas eh malah dibikin enam menara Miskomunikasi antara raja sama Miskomunikasi Akhirnya arsiteknya dipenjara Tapi Sebagai Rasa Apa ya Pengen membuktiin Maaf Bener Pokoknya Sultan ingin membuktikan bahwa Masjid Haram itu masih terbesar di dunia Akhirnya Sultan membuat satu menara lagi di Masjid Haram Masjid Haram sekarang punya tujuh menara Jadi itu hadiah dari Sultan? Bener Dan satu menara itu yang hadiah dari Sultan Ahmed dinamakan Menara Turki Tuh Lu tahu kan? Lu tahu Pengen tahu kenapa dinamain dulu Bener Ayo kita lihat Di halaman pertama adalah taman yang hijau dengan tempat wudhu yang berderet rapi di setiap sisinya Sedangkan halaman kedua terdapat balkon yang biasa dipakai untuk beristirahat Di tengah halaman kedua juga terdapat sumber mata air yang dulu digunakan untuk wudhu Walaupun sekarang sudah tidak digunakan lagi Masjid biru ini dibangun di awal abad ke-17 Arsitek yang ditunjuk untuk membangun adalah Sedefkar Mehmed Arga Yang sangat terkenal dalam membuat masjid-masjid di Kesultanan Otomani Perintah Sultan Ahmed sangat jelas Masjid biru harus mampu mengalahkan kemegahan Ayah Sofya Karena itulah ukuran masjid ini lebih besar dari Ayah Sofya Panjangnya 73 meter dengan lebar 65 meter Dengan ukuran itu Blumos mampu menampung 10 ribu jamaah sekaligus Memasuki bagian dalam masjid baru bisa terjawab Kenapa masjid ini dinamakan masjid biru Bagian dalam masjid ternyata dihiasi lempengan-lempengan keramik hias Mulai dari dinding hingga ke atapnya Keramik yang menghiasi dinding didominasi warna biru Sehingga bagian dalam masjid penuh dengan waksa biru Konon ada 20 ribu keping keramik yang digunakan Semua keramik itu didatangkan dari Iznik Salah satu wilayah di Turki yang terkenal dengan kerajinan keramiknya Keramik-keramik itu dilukis bermotif bunga, buah, dan pohon cemara Yang menjadi ciri khas hiasan tradisional Turki Dinding masjid ini juga dihiasi dengan 200 jendela berlapis kaca patri yang berwarna-warni Cahaya yang masuk melalui lapisan kaca warna-warni ini Membuat ruang dalam masjid terlihat agung dan indah Subhanallah Ustadz Zaki meminta izin untuk bertemu dengan imam masjid Alhamdulillah imam masjid mau menemui dan sempat berbincang-bincang dengan kami Kami ditemani oleh Reza, mahasiswa Indonesia yang menjadi penerjemah dalam pembicaraan kami dengan imam masjid Jadi dikarenakan dari kerajaan Usmania itu orang Turki Mereka jadi dulu itu adalah pejuang, prajurit Jadi dimana mereka berkembang itu sama dengan mereka berkembang sebagai prajurit Dengan disiplinnya kuat dan segala macam Jadi pengembangannya itu makin lama itu makin besar dan juga makin kuat Karena dari dulu sampai sekarang itu orang Turki Mereka terdisiplin sebagai prajurit Disiplin Kata-kata Imam Qara itu terus menerus bergema di kepala saya Karena disiplin yang tinggi dari pasukan Ottoman inilah Islam bangkit Dari sebuah kerajaan kecil di Anatolia Menjadi kekaisaran yang menguasai separuh Eropa Barat Kawasan Timur Tengah hingga ke Afrika Utara Dan saya semakin semangat untuk menyusuri dera pelangkasan Khalifah Menghibarkan panji Islam di Eropa Di episode selanjutnya saya akan menjelajah ke beberapa tempat peninggalan Islam di negara Turki lainnya Seperti tempat pembuatan Meriam pada zaman dulu Lalu tempat dimana terdapat peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad SAW Jangan lewatkan ya